salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai tuan-tuan, mohon jangan sisakan, mereka adalah pasukan pisau perak kekaisaran teriak salah seorang tetua, King Ruo dan King Ling begitu terkejut ternyata dugaan mereka benar, kelompok yang menyerang tersebut merupakan orang-orang dari aliran hitam dan lebih parahnya lagi, mereka ternyata pasukan pembunuh pisau perak wong, wus, wus, muncul dua buah lagi pisau cahaya lalu melesat dengan kecepatan cahaya bergerak berbagai arah dan meledakan siapa saja yang dilaluinya tujuh pisau cahaya sen guang kini bergerak dan menyerang dengan brutal sus, tiba-tiba tubuh King Ruo lenyap lalu muncul kembali dengan tangan kiri mencengkeram leher pemimpin pasukan pisau perak ah, ah, sang pemimpin berusaha untuk bernafas katakan kemana tujuan kalian dan apa yang akan kalian lakukan ucap King Ruo dengan tatapan kemarahan ah, tu tuan, tangan anda ucap sang pemimpin dengan terbata-bata King Ruo tidak mengendurkan cengkramannya tetapi tangannya justru memasukkan sebuah benda ke dalam mulut sang pemimpin ah, tidak ah, sang pemimpin begitu kesakitan dan mulai menangis dalam waktu singkat, kekuatannya hilang King Ruo lalu melepaskan cengkramannya sehingga sang pemimpin tersebut lalu terjatuh dari langit wos, buk, suara tubuhnya menghantam tanah dan mematahkan tulang-tulangnya katakan kemana tujuan kalian ucapnya sambil menghampiri pemimpin pasukan yang meringis kesakitan tersebut jika kau mau menjawab aku akan menghilangkan rasa sakitmu dengan cepat jika tidak, rasakan ini ucap King Ruo sambil melepaskan api berwarna putih dari ujung telunjuknya dan menempelkannya pada tubuhnya yang terluka ah, tolong bunuh aku, cepat bunuh aku teriaknya memohon dengan kesakitan sudah aku katakan sebelumnya jika ingin kematian yang cepat jawab dulu pertanyaanku sehingga kau tidak akan semakin menderita kerajaan Sin kami diminta langsung oleh pangeran Dom Lian untuk melakukan pembunuhan diam-diam pada keluarga Suci Sin dan menguasai sekte perisai tembaga sebagai basis pertahanan sebelum menyerang ucap orang itu hem, jelaskan padaku kekuatan yang kalian miliki terutama kekuatan utama pasukan pisau perak ucap tanya King Ruo dengan nada yang amat dingin tuan, jumlah pasukan pisau perak ada 50 ribu orang yang terdiri dari seribu tingkat dewa seratus dewa bumi dan tujuh dewa tingkat langit dasar termasuk pangeran Dom Lian sedangkan sisanya adalah tingkat rendah ucap orang itu menjawab pertanyaan King Ruo baik, sekarang kau boleh mati ucap King Ruo sambil menjentikan jarinya wos, duar tubuh sang pemimpin berubah menjadi kabut darah di atas langit dan di berbagai tempat yang ada di wilayah sekte perisai tembaga pertempuran itu telah berakhir dengan tuasnya 3000 pasukan pisau perak beserta sang pemimpin sus, sus, pisau perak melesat ke arah King Ruo dan lenyap tidak hanya itu mantra formasi kubah langit juga lenyap kakak, ucap King Ling sambil menghampiri King Ruo selain King Ling, beberapa murid serta para tetua sekte perisai tembaga datang menghampiri tuan-tuan, terima kasih atas bantuan kalian ucap sang tetua sambil menangkupkan tangannya dengan hormat King Ruo dan King Ling tersenyum kecil sambil menganggukkan kepala tuan-tuan, jika anda berdua berkenan, mari ikut kami ke aula sekte kami ucap tetua tersebut menawarkan keramahannya King Ruo dan King Ling saling berpandangan mereka juga merasa tidak enak untuk meninggalkan tempat itu begitu saja sehingga mereka berdua lalu mengikuti tetua tersebut tetua, di mana Patriark? tanya King Ruo penasaran Patriark saat ini sedang berada di dalam ruangannya sebelumnya dalam pertempuran yang baru saja kita hadapi sang pemimpin yang tuan hancurkan dia berhasil melukai Patriark ucap sang tetua menjelaskan dengan wajah sedih tetua, kenapa wajah anda terlihat sangat sedih? tanya King Ling penasaran tetua, kenapa wajah anda terlihat sangat sedih? tanya King Ling penasaran tuan-tuan, dia terkena tombak perak yang ternyata memiliki racun tingkat tinggi tetua, jika boleh, kami ingin melihat keadaannya tuan-tuan, mari sambil membawa King Ruo dan King Ling menuju sebuah ruangan rahasia yang berada di balik aula istana sekte mereka bertiga lalu berjalan melewati lorong batu yang mengarah pada kamar rahasia tempat Patriark disembunyikan cukup lama mereka berjalan hingga tiba di sebuah pintu yang dilapisi dengan mantra formasi terar, pintu batu bergeser saat mantra formasi yang melindunginya disentuh oleh sang tetua tuan-tuan, mari di dalam ruangan itu Patriark sekte duduk di tengah mantra formasi didampingi tiga tetua yang sedang membantunya untuk menetralkan kekuatan racun yang telah menguasai tubuhnya semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap kedatangan King Ruo dan King Ling berserta sang tetua dengan heran tetua Ying Ji, siapa mereka? tanya seseorang tetua melalui telepati dengan penasaran Ying Ji lalu menceritakan semua hal mengenai apa yang telah dilakukan oleh King Ruo dan King Ling dalam pertempuran sebelumnya King Ruo yang telah mengedarkan mata emasnya menatap Patriark yang duduk di tengah lingkaran mantra formasi menggelengkan kepala para tetua, tolong segera hentikan tindakan kalian menggunakan teknik mantra formasi Wen Luan akan semakin memicu tingkat penyebaran dan efek kekuatan racun yang ada ucap King Ruo tiba-tiba apa? ketiga tetua tersebut begitu terkejut lalu menghentikan tindakannya tuan, lalu apa yang harus kita lakukan? para tetua, racunnya memang tidak terlalu berbahaya tetapi ada tiga jenis racun yang berbeda di dalam tubuhnya yang mengandung unsur api yaitu racun kodok neraka, racun lipan neraka dan racun semut api gunakan mantra formasi Feng Shan, aku akan berusaha untuk mengeluarkan racunnya para tetua tersebut begitu terkejut, karena King Ruo bisa mengetahui ketiga jenis racun yang ada di dalam tubuh Patriark walaupun mereka masih ragu dan penasaran tetapi demi keselamatan Patriark, mereka segera mengaktifkan mantra formasi Feng Shan saat mantra formasi Feng Shan diaktifkan, tiba-tiba aura ruangan itu berubah menjadi sedingin es sehingga hampir membekukan tubuh dengan tenang King Ruo lalu memasuki lingkaran mantra formasi dan mulai melakukan pengobatan pada Patriark Patriark, telan, ucapnya sambil memberikan pil embun emas saat Patriark sedang dipulihkan oleh pil embun emas King Ruo menempelkan kedua tangannya di belakang tubuh Patriark dan mulai mengedarkan inti api putih dan anti api biru secara bersamaan inti api putih yang memiliki sifat dingin yang ekstrim mendorong sifat api panas yang ada pada ketiga jenis racun tersebut sedangkan inti api biru yang memiliki sifat panas yang ekstrim menariknya keluar dari dalam tubuh 5 menit kemudian, tubuh Patriark mulai bergetar kuk, beberapa teguk darah berwarna kehitaman keluar dari mulutnya ah, ucapnya mulai merasakan kekuatan penyembuhan yang dilakukan oleh pil embun emas mulai bekerja dengan ekstrim pada tubuhnya dengan tenang King Ruo lalu menarik kekuatan inti apinya dan membiarkan Patriark untuk memulihkan dirinya para tetua yang ada di dalam ruangan itu menatap King Ruo dengan takjub tuan, terima kasih, ucap para tetua senang para tetua, aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih karena sekte perisai tembaga mau menahan serangan pasukan pisau perak aku sebagai orang dari kerajaan Sin, sekali lagi mengucapkan terima kasih ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat sambil menunggu Patriark memulihkan diri, King Ruo dan King Ling berbincang-bincang mengenai serangan yang telah dilakukan oleh pasukan pisau perak dari perbincangan tersebut diketahui bahwa pasukan pisau perak akan dikerahkan dan ditempatkan di sekte perisai tembaga sebelum digerakkan menuju kerajaan Sin King Ruo dan King Ling terdiam kakak, itu berarti sekte perisai tembaga dalam bahaya karena mereka akan terus-menerus diserang, ucap King Ling aku tahu solusinya, jawab King Ruo yang berbicara dengan telepati King Ruo lalu mengajarkan teknik mantra formasi perlindungan pada salah satu tetua selain itu, dia juga memberikan puluhan buah-buahan abadi, serta beberapa senjata tingkat tinggi Tuan, apa yang telah Anda berikan pada sekte perisai tembaga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Tuan, terima kasih, ucap mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Para tetua, sekte perisai tembaga telah berjasa pada kerajaan Sin Aku rasa apa yang kami berikan sebenarnya masih kurang, ucap King Ruo merendah Setelah cukup lama berbincang-bincang mengenai strategi dan tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi pasukan pisau perak King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat itu untuk melakukan perjalanannya Patriark, para tetua, terima kasih, ucap King Ruo sambil berlalu meninggalkan ruangan itu Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menatap kepergian King Ruo dan King Ling dengan hormat Di gunung Siongshu, Dong Lian duduk bersama tujuh komandan pasukan yang merupakan para kultifator dewa tingkat langit Dua keluarga suci telah dimusnahkan, dan mereka gagal melakukan pemberontakan sehingga kita tidak dapat menyusup dalam kekacauan itu Dan keterlibatan yang mulia kaisar sudah diketahui Aku ingin kalian bergerak menyusul pasukan yang telah aku kirim ke gunung Tong Siong untuk mengambil alih sekte perisai tembaga Ucap Dong Lian dengan tenang Pemimpin, ucap seorang prajurit jaga muncul bersama seorang prajurit dengan tubuh terluka parah Dan melaporkan bahwa mereka telah gagal menjalankan misi Apa? Semua orang terkejut Prajurit, bagaimana bisa? Tanya salah satu komandan Prajurit tersebut lalu menceritakan semua dengan rincin Mulai dari kedatangan mereka di sekte perisai tembaga Hingga kemunculan dua kultifator muda Aku terlalu meremehkan sekte kecil itu Prajurit, apakah kedua kultifator itu juga murid sekte tembaga? Pemimpin, kemungkinan besar mereka adalah komandan pasukan atau jenderal yang berasal dari kerajaan Sin Ucap prajurit menjelaskan Semua orang terdiam Itu berarti pergerakan kita telah diketahui Ucap Dong Lian merenung Pemimpin, apa tindakan kita? Tanya salah satu komandan Gunung Tong Siong adalah satu-satunya tempat yang paling strategis untuk menempatkan pasukan dengan jumlah yang banyak di sana Tetapi pergerakan kita telah diketahui Aku curiga kerajaan Sin akan menempatkan penjagaan di dua rantai gunung lainnya Komandan Jintan, kamu aku utus untuk menemui pasukan yang ada di gunung Tongjin Dan Komandan Souzen, kamu aku tugaskan pergi ke gunung Tongjin Jangan ada yang bergerak sampai mendapatkan perintah dariku Pemimpin, bagaimana jika pihak kerajaan Sin menyerang, lawan, dan lihat situasi? Jika pasukan mereka lebih besar, kembali ke markas utama Tanpa menunda, Komandan Jintan dan Komandan Souzen segera meninggalkan tempat itu Kini hanya tersisa Dong Lian dan lima komandan lainnya Kalian berlima, pergilah ke setiap kerajaan Lakukan penyelidikan terhadap kota itu dan laporkan jika ada pergerakan yang mencurigakan Baik, kelima komandan itu lalu pergi Setelah semua orang pergi, Dong Lian lalu meninggalkan ruangan itu Untuk memberikan pengarahan pada pasukan pisau perak Di halaman benteng, ribuan prajurit elit yang terdiri para tingkat spiritual Dan tingkat dewa berbaris dengan tenang Mereka dengan serius memperhatikan pengarahan langsung dari Dong Lian Persiapkan diri kalian, karena sebentar lagi pertempuran hebat akan terjadi Tunggu perintah dariku Ucapnya dengan suara lantang sehingga membuat semua prajurit yang ada di tempat itu bersorak kegirangan Setelah selesai memberikan pengarahan pada prajurit, Dong Lian lalu meninggalkan tempat itu Lalu pergi ke ibu kota kekaisaran Satu hari kemudian, King Luo dan King Ling akhirnya tiba di kerajaan Sin Saat mereka berdua tiba, mereka disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda Kakak, kota ini sangat tenang, bahkan penjagaan terlihat biasa saja Ling Er, ini mungkin strategi kakek buyut untuk mengelabuhi pihak kekaisaran Sambil berbincang-bincang, mereka berdua akhirnya tiba di gerbang kota dan mendapat pemeriksaan standar dari prajurit jaga Prajurit, apa yang terjadi? Mengapa kota Sin begitu tenang? Bukankah saat ini pihak kekaisaran? Tuan-tuan, tenanglah, kota ini dilindungi oleh pilar giyok hijau Seng Zhang Selain itu, di istana kota juga sedang dilaksanakan pernikahan putri Sim Hua dan Fei Hong Ucap prajurit menjelaskan Prajurit, terima kasih penjelasannya King Luo dan King Ling lalu meninggalkan prajurit tersebut dan terus bergerak ke istana kota Wah, upacaranya sudah selesai Ucap King Luo sedikit kecewa King Ling lalu menarik tangannya dan membawanya masuk untuk memberi ucapan selamat Ling Er, sebaiknya kita menunggu acara selesai Lagi pula dengan menggunakan tampilan murid Zhang dan Wu Ling, mereka tidak akan mengenal kita King Ling menghentikan langkahnya dan menatap King Luo dengan lekat Ling Er, sebaiknya kita membantu menjaga keamanan dan mengawasi para tamu yang datang Ucap King Luo sambil membawa King Ling mencari meja Di dalam ruangan itu, hadir Xin Yang, Xin Dilang serta keluarga besar dari klan Fei Kakak, aku tidak melihat kakek mosu Ling Er, benar Mungkin saat ini dia sedang berlatih untuk segera naik tingkat dengan cepat Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba masuk perwakilan dari kekaisaran Aku Jenderal Bing Yan, dan aku Jenderal Lan Tui memberi selamat pada Putri Xin Hua dan Pangeran Fei Hong Ucap mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Belum sempat Xin Hua berbicara, Xin Yang langsung berdiri dari kursinya Ini adalah pernikahan cucuku, dan aku tidak pernah mengundang pihak kekaisaran Silahkan para Jenderal pergi Ucapan selamat kalian aku tolak Ucap Xin Yang dengan tegas Yang mulia Raja Xin Yang, Anda jangan terlalu keras kepala Apakah Anda yakin ingin menentang pihak kerajaan? Jenderal, jangan mengacau di acara orang lain Silahkan Jenderal segera pergi Ucap King Luo yang tiba-tiba berdiri dari kursinya Dan menghampiri kedua Jenderal Utama Kekaisaran Dongan itu Apakah seperti ini cara keluarga suci Xin menerima tamu? Ucap Jenderal tersebut sambil tertawa dengan keras Jenderal, sebelumnya Yang mulia Raja mengatakan bahwa Anda berdua tidak diundang Selain itu, ini adalah rumah kami Silahkan Jenderal pergi Ucap King Luo mulai sedikit emosi Xin Yang dan Xin Dilang yang melihat seseorang tiba-tiba membelanya terlihat penasaran Kakek buyut, kakek dilang Tenanglah, dia kakak Ruo Ucap King Ling berbicara melalui telepati Mendengar hal itu, Xin Yang dan Xin Dilang tiba-tiba sangat bersemangat Prajurit bawa mereka keluar dari istana dan lempar dari kota Jika melawan, lenyapkan saja Ucap Xin Yang memberi perintah Kakek buyut, kamu menggunakan kesempatan Ucap King Luo melalui telepati Haha, belum sempat kedua Jenderal itu berbicara Sus, Buo Em, tubuh mereka terlempar keluar dari dalam ruangan hingga menghantam tembok gerbang istana kota Tidak hanya itu, belum sempat mereka tersadar dari keterkejutannya Kembali tubuh mereka diseret keluar hingga ke depan gerbang tembok utama kota Xin Duar, tubuh kedua Jenderal itu terlempar dan menghantam tanah Uh, wuhak, mereka berdua batuk darah Si siapa kau? Tanya Bing Yan sambil berusaha berdiri dan menyembuhkan lukanya Anjing-anjing Dong Sianzai, kalian berdua tidak pantas datang di kota ini Apalagi berpura-pura menunjukkan kebaikan Pergi sekarang, atau aku melenyapkan kalian Ah, kalian pikir siapa kalian yang begitu berani menentang kami? Teriak Jenderal tersebut sambil menarik pedangnya Sus, Selas Tiba-tiba darah segar terciprat Ah, kau keparat Teriak Tui meringis sambil berusaha penyembuhan tangannya yang tiba-tiba terpotong Aku telah memberi kesempatan, tetapi kalian tetap ingin melawan Lagi pula kalian berdua ingin mengacau di pernikahan bibiku Maka hari ini adalah akhir dari kehidupan kalian King Luo melesat dengan kecepatan tinggi bergerak arah Jenderal Lantui Buong, buong, duar Suara ledakan bergemas saat pedang Su Luo beradu dengan pedang Jenderal Lantui Dan tombak Jenderal Bing Yan Pertempuran tingkat Dewa Langit itu menarik perhatian prajurit jaga yang berada 100 meter dari benteng kota Apa yang terjadi? Sepertinya itu adalah pertempuran tingkat Dewa Langit Apakah kita akan memeriksanya? Ucap para prajurit jaga Belum saja prajurit tersebut bergerak untuk memeriksa ke tempat pertempuran Tiba-tiba suasana menjadi tenang kembali Prajurit tersebut dibuat kebingungan Karena pertempuran tersebut tiba-tiba saja sudah selesai Walaupun demikian mereka tetap bergegas memeriksa tempat tersebut Saat mereka tiba Prajurit tersebut sangat terkejut saat melihat dua tubuh tanpa kepala Itu Bukankah pakaian ini seperti milik dua Jenderal yang baru saja tiba sebelumnya? Lalu bagaimana bisa tiba-tiba mereka berada di luar? Ucap salah satu prajurit jaga Mari kita kembali dan melaporkan hal ini pada Yang Mulia Raja Balas prajurit satunya sambil bergegas meninggalkan tempat itu Saat tiba di gerbang kota Sekali lagi mereka dikejutkan dengan pemandangan yang membuat mereka begitu ketakutan Ini, bagaimana bisa? Di atas tembok gerbang kota Terpasang kepala Jenderal Lan Tui dan Bing Yan yang ditancapkan pada tombak Ini akan menimbulkan peperangan besar Karena pihak kerajaan Xin telah melakukan tantangan terbuka pada pihak kekaisaran Komandan, kita harus memastikan Siapa yang melakukan hal seperti ini? Ucap prajurit lalu bergegas menemui Raja Xin Yang Menjelang sore acara pernikahan Xin Hua dan Fei Hong berakhir dengan bubarnya para tamu undangan yang datang di tempat itu Di dalam aula istana kerajaan, kini hanya tersisa Xin Yang, Xin Dilang dan beberapa para menteri serta patriarklan Yang mulia Raja, ucap prajurit jaga datang dengan tergesa-gesa Tarik nafas dan tenangkan diri kalian Baru bicara, ucap Xin Yang dengan tenang Setelah merasakan nafasnya telah teratur Prajurit tersebut lalu melaporkan semua peristiwa yang baru saja terjadi di luar gerbang kota Serta menyebutkan dua kepala Jenderal Kekaisaran terpancang di atas tembok benteng Itu adalah sikap dan tantangan terbuka kita pada pihak Kekaisaran Prajurit, tingkatkan penjagaan di berbagai sudut benteng kota Ucap Xin Yang tegas Setelah mendapat perintah dari Xin Yang Dengan segera prajurit tersebut lalu meninggalkan aula istana dan melakukan tugasnya Prajurit tersebut tidak menyangka bahwa peristiwa yang baru saja terjadi merupakan tindakan pihak dari kerajaan Setelah prajurit itu pergi, Xin Yang juga membubarkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu Semuanya, silahkan kembali untuk beristirahat Nanti malam kita akan adakan pertemuan Undang semua patriark, para tetua sekte dan klan Baik, jawab semua orang lalu membubarkan diri Di dalam ruangan itu, kini hanya ada Xin Yang dan Xin Bilang Xin Yang lalu membawa Xin Bilang kembali ke istana terlarang dan membicarakan hal peristiwa yang baru saja terjadi Di dalam perjalanan menuju istana terlarang Bilang, Ruo Er telah melakukan pergerakan dan memulai perperangan ini Aku rasa dia memiliki alasan Ucapnya sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang Aku rasa demikian Tapi aku percaya padanya Ucap Xin Bilang terus melangkahkan kakinya dengan tenang Setibanya mereka di istana terlarang Tampak Kim Ruo, Kim Ling dan Xin Musu sedang berbincang-bincang dengan hangat Ruo Er, Ling Er, kalian sudah lama Ucap Xin Bilang Tidak juga Setelah aku membereskan dua jenderal itu Aku bersama Ling Er lalu menemui kakek musuh ke aula kultivasi Setelah itu kami datang ke tempat ini Xin Yang dan Xin Bilang menatap Xin Musu dengan penuh selidik Haha, adik musuh, selamat Akhirnya kultivator tingkat Dewa Langit di klan kita bertambah lagi Ucap Xin Bilang senang Selain Xin Musu yang baru naik tingkat Xin Yang, Xin Bilang dan dua tetua lainnya juga baru naik tingkat menjadi Dewa Tingkat Langit Sehingga keluarga suci Xin memiliki lima kultivator Dewa Langit Itu semua berkat Ruo Er, ucap Xin Musu sambil tersenyum bangga Baik, karena semua telah hadir Aku akan melaporkan perjalananku bersama Ling Er selama satu bulan ini Ucap Kim Ruo Kim Ruo lalu menceritakan perjalanannya Mulai dari keberangkatannya menuju kerajaan Liang Hingga pertempurannya melawan pasukan pisau perak bersama sekte perisai tembaga yang berada di pegulungan Tongsan Kakek, dari delapan kerajaan yang kami datangi Empat kerajaan menyatakan siap bertempur bersama kita Yaitu kerajaan Bai, kerajaan Lu, kerajaan Cao dan kerajaan Liang Dua kerajaan yang menolak yaitu kerajaan Xie dan kerajaan Hei Sedangkan kerajaan Ming dan Huo masih dalam posisi netral Aku rasa dengan keempat kerajaan itu Kita dapat memenangkan perperangan ini Ucap Xin bilang sambil menatap King Ruo dengan bangga Aku ingin kita juga berhati-hati Terutama pada empat kerajaan yang tidak mau terlibat Aku takut mereka tiba-tiba memihak kepada kekaisaran Ucap Xin Musu Benar, yang lebih kita waspadai adalah kelompok netral karena mereka masih abu-abu Sedangkan kelompok yang menyatakan menolak mendukung kita itu Pasti mereka mendukung pihak kekaisaran Ucap King Ruo tenang Dalam perbincangan tersebut, King Ruo menceritakan alasan dirinya Menyatakan tantangan terbuka pada pihak kekaisaran Kakek buyut, itu karena mereka telah menggerakkan pasukan-pasukan pisau peraknya Ucap King Ruo menjelaskan Selain itu, King Ruo juga menceritakan bagaimana dirinya memasuki setiap kerajaan Dan menyamar menjadi Xin Musu Melakukan perjanjian kerjasama hingga membicarakan strategi yang akan mereka lakukan Kakek Musu, semuanya kini aku serahkan padamu Ruo R, maksudnya Tanya Xin Yang dan Xin Dilang bersamaan Kakek buyut, kakek Dilang Pekerjaan ini memang aku siapkan khusus untuk kakek Musu Sebagai langkah awal untuk menjadi seorang kaisar Dan dia telah menyetujuinya Apa? Mereka berdua begitu terkejut dan menatap Xin Musu dengan tatapan tidak percaya Ayah, saudara Dilang, aku telah mengambil keputusan dan menyetujui syarat yang telah diajukan oleh Ruo R Ucapnya merendah Xin Yang dan Xin Dilang terlihat sangat senang Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa bocah liar itu akhirnya mau menjadi seorang yang terlibat dalam pemerintahan King Ruo lalu mengeluarkan satu pedang dan satu tombak berwarna biru kemasan Yang merupakan senjata dewa langit tingkat menengah Lalu memberikannya pada Xin Musu dan Xin Dilang Ruo R, ini Aku harap senjata ini dapat membantu kakek berdua Ucap Kim Ruo tenang Xin Musu dan Xin Dilang sangat senang Mereka berdua bahkan terpaku beberapa saat sambil menatap senjata tingkat dewa tersebut dengan kagum Ruo R, terima kasih Ucap mereka bersamaan Ruo R, malam ini kami akan mengadakan pertemuan Apa yang harus kami lakukan Tanya Xin Yang penasaran Kakek Buyut, dalam pertemuan ini aku juga tidak dapat hadir dan semuanya telah aku serahkan pada kakek Musu Apapun keputusannya kita akan mendukung Karena kita telah mengetahui pergerakan pihak kekaisaran Setidaknya kakek Musu harus mengambil keputusan dan segera mengirim utusan pada empat kerajaan yang menjadi aliansi kita Serta melakukan pengawasan pada kerajaan lainnya Mereka terus melakukan perbincangan dan membahas strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi peperangan tersebut Menjelang malam, King Ruo dan King Ling pergi ke istana selatan untuk beristirahat Sedangkan Xin Yang, Xin Musu dan Xin Dilang pergi ke istana kota untuk melakukan pertemuan dengan para patriar klan dan sekte Di tempat lain, di kedai-kedai sederhana dan restoran penginapan yang ada di ibu kota kerajaan Xin Semua orang sedang membicarakan dua kepala jenderal yang terpasang di tembok kota Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak kerajaan begitu berani menantang kekaisaran Walaupun demikian, sebagai rakyat kerajaan Xin, mereka juga senang dengan keputusan tersebut Karena mereka juga gerah dengan sikap kekaisaran, terutama dengan kekacauan yang terjadi sebelumnya Yang merupakan ulah dari pihak kekaisaran itu sendiri Yang menjadi pertanyaan mereka saat ini adalah kesiapan dari kerajaan Xin Aku tahu, Yang Mulia Raja Xin yang telah merencanakan ini dengan matang, ucap seorang pemuda dengan yakin Aku rasa demikian, apalagi saat ini keluarga suci Xin telah berhasil menyatukan semua klan Ucap yang lain menimpali Ini adalah awal baru bagi kerajaan Xin dan perubahan besar pada wajah kekaisaran Donggan Ucap pemuda lainnya dengan penuh semangat Di berbagai tempat, semua orang terus membicarakan hal tersebut dengan penuh semangat Dan mereka juga ingin terlibat dalam pertempuran yang akan dilakukan oleh kerajaan Di dalam kamar Istana Selatan Malam itu, King Ruo dan King Ling beristirahat dengan tenang di kamarnya Sedangkan di Istana Kota, pembicaraan alot berlangsung hingga menjelang pagi Di ibu kota Kekaisaran Dongnan Di Aula Utama Kekaisaran Kaisar Dong Sianzai dan pemimpin pasukan pisau perak Donglian, Jenderal Huo Er, para jenderal serta para menteri Dengan serius sedang membahas strategi untuk menyerang kerajaan Xin Kerajaan Xin akan melakukan pemberontakan Tindakan kita adalah meredam pemberontakan itu Supaya tidak mengganggu kedamaian wilayah kerajaan lain Para menteri apa pendapat kalian? Tanya Dong Sianzai sambil mengedarkan pandangannya Yang mulia Kaisar, tindakan kita adalah dengan segera melakukan penyerangan Supaya dapat menjadikan mereka sebagai contoh bagi kerajaan lain Supaya tidak melakukan hal yang sama Ucap Menteri Pertahanan Aocue dengan semangat yang berapi-api Yang mulia Kaisar, aku merasa pendapat Menteri Aocue kurang tepat Tindakan seperti itu akan memicu pemberontakan lain Menurutku, sebelum terjadinya pertumpahan darah Aku rasa kita perlu melakukan mediasi terlebih dahulu Rakyat Kerajaan Xin adalah rakyat Kekaisaran Dong An juga Lalu mengapa kita harus membunuh mereka? Ucap Perdana Menteri Huo Bu Sang berpendapat Dong Lian menatap Huo Bu Sang dengan kesal Perdana Menteri, apakah kamu tidak tahu bagaimana pergerakan mereka saat ini? Tanya Dong Lian kesal Yang mulia Pangeran Dong Lian Yang aku tahu, kerajaan Xin baru saja pulih dari kekacauan internal yang terjadi di dalam kerajaannya Lalu bagaimana mungkin mereka tiba-tiba ingin menyerang Kekaisaran? Jawab Huo Bu Sang dengan tenang Para pendukung Kaisar Dong Xianzai terdiam Sambil menatap ke arah Perdana Menteri dengan tatapan dingin Pembicaraan di dalam ruangan itu semakin panas Dong Xianzai dan internal Kekaisaran menginginkan perperangan Sedangkan para menteri menginginkan perdamaian Tindakan internal Kekaisaran yang begitu menginginkan peperangan Membuat para menteri yang ada di dalam ruangan itu kebingungan Mereka merasa begitu aneh Karena tiba-tiba pihak Kekaisaran begitu ingin menyerang Kerajaan Xin Perdana Menteri Keparat, aku akan membunuhmu Dong Lian membatin sambil menatap ke arah Huo Bu Sang dengan tatapan dingin Yang mulia Kaisar, sebaiknya kita menunggu laporan dari Jenderal Lantui dan Bing Yan Setidaknya dengan laporan mereka, kita dapat mengetahui situasi yang terjadi di Kerajaan Xin Ucap Jenderal Huo R. berpendapat Huo R. yang sebelumnya pernah dipengaruhi oleh Kim Ruo juga sedang menunggu hasil penyelidikan Dari pihak Kerajaan Huo, dirinya yakin latar belakang klan Xin Yang menjadi pemimpin kota Kerajaan Xin tidaklah sesederhana seperti yang orang lain pikirkan Yang membuatnya semakin penasaran adalah Dirinya pernah mengirim tim secara khusus untuk menyelidiki klan tersebut Tetapi mengalami kebuntuan Jika demikian baiklah, pertemuan ini aku akhiri Dalam waktu 2-3 hari kemudian aku akan adakan pertemuan kembali Ucap Dong Sianzai mengakhiri pertemuan malam itu dengan wajah kesal Setelah semua orang pergi, Aula Istana Kekaisaran menjadi sepi kembali Kini hanya tersisa Dong Sianzai dan Dong Lian yang masih melakukan pembicaraan rahasia mereka Kakak, apa yang harus kita lakukan dengan para menteri itu? Apakah aku harus membunuhnya? Saudara kulian, aku rasa tindakanmu akan memicu kekacauan Kerahkan saja pasukan pisau perak ke wilayah Kerajaan Xin Tanpa bantuan pasukan Kekaisaran sekalipun Pasukan pisau perak harus menyerang Ambil pusaka klan Xin dan bawa ke istana Dengan demikian, ibu kota Kekaisaran akan semakin kuat Dalam pergerakan itu, anggap saja aku tidak mengetahuinya Baik, jawab Dong Lian dengan penuh semangat lalu meninggalkan ruangan itu Di Istana Utara Kekaisaran Dong Nan Paman busang, kita harus berhati-hati Aku rasa Dong Lian tidak akan melepaskan kita Ucap Jenderal Huo Er sambil menyesap minumannya dengan santai Huo Er, Paman tahu kekhawatiranmu, tetapi tenanglah Dong Sian Zai bukanlah orang bodoh Dia tidak akan membuat kekacauan dengan para pejabat Kekaisaran Jika dia melakukannya, maka itu sama saja dia memancing keributan dari dalam Sehingga dapat dipastikan dia tidak akan mampu mempersatukan semua pasukan yang ada Paman, lalu apa tindakan kita selanjutnya? Kita tunggu laporan dari Jenderal Lantui dan Bing Yan Jika pihak kerajaan Sin berani membunuh kedua jenderal tersebut Dapat dipastikan bahwa kerajaan Sin memang memiliki dukungan yang kuat Karena hanya orang gila yang berani menentang pihak Kekaisaran Paman benar, apa yang akan kita lakukan? Huo Er, untuk mengantisipasi dan menghindari kekacauan ini Besok kita akan kembali ke Kerajaan Huo Dari sana kita dapat mengikuti perkembangan dan pergerakan Kerajaan Sin Baik, setelah cukup lama berbincang-bincang Kedua orang tersebut lalu mengakhiri pembicaraan mereka dan beristirahat Pagi hari di Kerajaan Sin Pagi yang tenang tiba-tiba menjadi hidup Dari berbagai penjuru kota Terus berdatangannya para kultifator tingkat dewa Mulai tingkat dewa biasa hingga tingkat dewa bumi Baik itu dari klan maupun sekte yang ada di Kerajaan Sin Pemandangan itu menarik perhatian para penduduk kota Sehingga mereka juga mulai berdatangan ke halaman istana kerajaan Untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Raja Sin Yang Menjelang siang, ribuan para kultifator tingkat dewa tersebut Mulai memenuhi halaman istana kerajaan Tidak lama kemudian, Sin Yang, Sin Dilang, dan Sin Musu Muncul bersama patriark dan tetua dari berbagai klan dan sekte yang ada di Kerajaan Sin Dengan tatapan bangga, Sin Yang mengitari pandangannya pada semua orang yang hadir di tempat itu Sudara sekalian, hari ini adalah hari yang menentukan masa depan Kerajaan Sin Aku Sin yang menyatakan perang pada pihak Kekaisaran Suara lantangnya bergema dengan keras Sehingga dapat didengar semua orang Walaupun semua orang begitu terkejut Tetapi suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi hening Saudara sekalian, dalam perang ini kita tidak sendiri Ada empat kerajaan lain yang telah menyatakan sikap untuk mendukung kita Sehingga aku Sin Musu memastikan bahwa kita akan memenangkan perperangan ini Ucapnya dengan gagah berani Para patriark dan tetua dari berbagai klan dan sekte yang ada di Kerajaan Sin Tentunya sudah mendengar penjelasan dari Sin Musu dengan rincin Mengenai kekuatan yang telah digalangnya melalui penyamaran King Ruo selama satu bulan ini Sehingga merasa sangat yakin dengan kekuatan yang mereka miliki Serta dukungan empat kerajaan lainnya Mereka yakin dapat memenangkan perperangan Saudara sekalian, rakyat Kerajaan Sin Pihak Kerajaan dengan sengaja telah membuat kekacauan dan hampir menghancurkan Kerajaan kita Aku Sin Musu akan melakukan pembalasan Aku ingin menunjukkan pada Dong Sian Zai dan Dong Lian Bahwa Kerajaan Sin bukanlah Kerajaan yang dapat mereka perlakukan dengan semena-mena Suara kerasnya yang lantang terus bergema menyemangati semua orang datang di tempat itu Sehingga mereka yang mendengarkan suaranya semakin terbakar dengan semangat perang Hidup Kerajaan Sin, hidup Kerajaan Sin, teriak semua orang dengan penuh bersemangat Di halaman itu telah hadir 15.000 kultifator tingkat dewa Yang terdiri dari 13.000 dewa tingkat rendah dan 2.000 dewa tingkat bumi Rakyat Kerajaan Sin tidak pernah menyangka bahwa Kerajaan mereka miliki ribuan para tingkat dewa Bus, aura dewa langit meledak dari tubuh Sin Musu Sin bilang, Sin yang serta dua tetua dari keluarga suci Sin Tidak hanya itu beberapa patriark dan keluarga suci dan sekte lainnya juga melepaskan aura mereka Sehingga total kultifator dewa tingkat langit yang dimiliki Kerajaan Sin berjumlah 15 orang Hidup Kerajaan Sin, hidup Kerajaan Sin, teriak semua orang yang semakin bersemangat Sin Musu yang menjadi pemimpin penyerangan itu lalu membagi 15.000 pasukan tersebut ke dalam dua kelompok 7.500 orang akan berangkat menuju ke Kaisaran dan 7.500 lainnya diambil alih oleh Sin bilang untuk mempertahankan Kerajaan dari serangan Selain itu, puluhan ribu para tingkat Kaisar, tingkat pertapa dan tingkat spiritual akan bertahan di Kerajaan King Ruo dan King Ling yang berada di kerumunan rakyat kota menatap Sin Musu dengan bangga sambil terus mengawasi semua orang Setelah selesai memberi pengarahan pada pasukan, Sin Musu yang bertindak sebagai pemimpin pasukan penyerangan Segera memimpin 7.500 pasukan yang meninggalkan istana kota Sus, sus, pasukan tersebut melesat ke langit seperti ribuan anak panah yang dilepaskan dari busurnya Sesuai dengan arahan Sin bilang, 7.500 orang kultifator dewa yang tersisa Berserta puluhan ribu tingkat rendah lalu bergerak ke benteng kota Sedangkan Sin yang kembali ke istana terlarang klan Sin untuk berjaga di pilar giok hijau Seng Zhang Selain itu, semua penduduk kota yang datang ke istana kota kembali ke tempat kediamannya masing-masing Hari itu suasana Kerajaan Sin benar-benar menjadi berbeda Semua orang meningkatkan kewaspadaannya Selain itu akses menuju kota juga ditutup dengan penjagaan yang begitu sangat ketat Selain itu, 5 km dari benteng kota Beberapa prajurit tingkat pertapa dan spiritual terus melakukan pengawasan Di dalam istana terlarang klan Sin yang duduk dengan tenang sambil menyesap minumannya Kruo Er, bicaralah Kakek Buyut, aku dan istriku akan pergi untuk melanjutkan perjalanan Serta ikut mengawasi perang ini Mungkin kami tidak akan kembali Hef, aku juga tidak dapat menahanmu Kruo Er, kapan-kapan kunjungi kami Ucapnya sambil menatap King Ruo dan King Ling dengan bangga Kakek Buyut, aku tidak dapat berjanji Tetapi aku dapat memastikan bahwa saudara-saudaraku Akan tahu bahwa leluhur mereka ada di Kekaisaran Dongnan Selain itu, kakek Buyut juga tidak perlu cemas Aku sudah menghubungi pasukan panah langit untuk menjaga kerajaan ini Aku juga ingin kakek bekerja sama dengan mereka Dengan meminjamkan pakaian klan Sin Ucap King Ruo sambil memberikan lencana giyok hijau sekte Gunung Emas Kruo Er, ini, kakek, tunjukkan pada mereka Pemimpin pasukan akan memeriksanya Dan mereka akan tahu bahwa lencana ini dariku Kruo Er, terima kasih Ini lebih dari cukup, ucapnya bahagia Kakek Buyut, jagalah kesehatan Kami akan pergi, ucap King Ruo bersama King Ling King Ruo lalu memberi penghormatan pada Sin Yang sambil berlutut dan bersujud sebanyak tiga kali dengan khidmat Sebelum pergi, sekali lagi King Ruo memberikan cincin penyimpanan Yang berisi ribuan sumber daya langka King Ruo dan King Ling meninggalkan wilayah terlarang klan Sin Lalu menuju gerbang kota Dari istana terlarang hingga menuju gerbang kota King Ruo dan King Ling telah melewati beberapa kali pemeriksaan yang begitu ketat Kakek Ruo, sepertinya semua orang memang dilarang untuk keluar dan masuk dari kota ini Ucap King Ling sambil terus melangkah mengikuti King Ruo Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka berdua tiba di gerbang kota Kakek Dilang, aku perlu bantuanmu Ucap King Ruo berbicara melalui telepati pada Sin Dilang yang sedang berjaga di atas benteng kota Ruo R, Ling R, apakah kalian akan pergi? Tanya Sin Dilang yang tiba-tiba turun dari atas benteng kota Sambil menemui King Ruo dan King Ling yang bertengkar dengan komandan pasukan jaga Yang Mulia Jenderal Sin Dilang, kedua orang ini mengaku sebagai orang dari klan Sin Tapi aku, komandan, buka gerbang untuk mereka Baik Jenderal, ucapnya sambil membuka gerbang kota dengan segera Kakek kami akan pergi dan mungkin tidak akan kembali Aku harap kakek dapat menjadi raja kota ini selanjutnya Dan memimpin kota ini dengan baik Ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi Ruo R, terima kasih Ucap Sin Dilang sambil menatap kepergian King Ruo dan King Ling dengan sedih dan bangga Apa yang mereka bicarakan Sang komandan membatin saat melihat King Ruo dan Sin Dilang yang sepertinya berbicara melalui telepati Setelah berbincang-bincang dengan Sin Dilang King Ruo dan King Ling lalu pergi meninggalkan gerbang kota dan melanjutkan perjalanannya Komandan, kunci kembali gerbang kota Ucap Sin Dilang, baik Jenderal, sambil mengunci pintu gerbang kota itu kembali Dua hari kemudian, semua kerajaan mendapat berita bahwa kerajaan Sin telah menyatakan perang pada pihak Kekaisaran Bahkan Kerajaan Sin telah memenggal dua Jenderal Utama Kekaisaran yang datang ke kerajaan tersebut Serta menancapkan kepalanya di depan pintu gerbang kota Hari itu, ketenangan di Kekaisaran Dongnan lenyap seketika Selain itu, setelah beredar isu yang mengatakan bahwa pihak Kekaisaran telah menggerakkan pasukan pisau perak untuk menyerang Kerajaan Sin Tiba-tiba delapan kerajaan yang ada di wilayah Kekaisaran Dongnan juga meningkatkan penjagaan Di Aula Istana Kerajaan Dongnan Beruak suara meja pecah Dong Sianzai bahkan memukul apa saja yang ada di hadapannya Sehingga mengejutkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu Panggil Huo Busang dan Huo Er sekarang Teriak Sang Kaisar marah Yang Mulia Kaisar, dua hari yang lalu, Perdana Menteri Huo Busang dan Jenderal Huo Er telah pergi ke Kerajaan Huo untuk menghadiri acara penghormatan leluhur mereka Ucap seorang komandan bawahan Jenderal Huo Er memberi laporan Hah, alasan, mengapa sebelumnya mereka tidak melapor padaku? Ucap Sang Kaisar kesal Yang Mulia Kaisar, kemarin Anda Sudahlah, aku tidak ingin membicarakannya lagi Para Menteri, sekarang aku tidak perlu pendapat kalian Apalagi menunggu persetujuan Perdana Menteri Huo Busang Persiapkan pasukan Kita akan menyerang Kerajaan Sin Yang Mulia Kaisar, apakah kita tidak membicarakan strategi terlebih dahulu? Tanya salah satu Jenderal memberanikan diri Lancang, siapa kamu yang begitu berani mempertanyakan perintahku? Keluar, teriak Dong Sianzai menghardik Jenderal tersebut dengan murka Melihat sikap Kaisar Dong Sianzai yang sangat marah Semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung bergerak dan melaksanakan perintahnya Mimin geser ceritanya tetua alurmu Di tempat lain, Kerajaan Liang, dan tiga kerajaan lainnya Yaitu Kerajaan Lu, Kerajaan Bai, dan Kerajaan Cao Mereka masing-masing telah mendapat utusan dari Sin Mosu untuk mempersiapkan pasukan menuju ibu kota Kekaisaran Masing-masing utusan yang dikirim oleh Sin Mosu adalah kultifator Dewa Langit Yang sekaligus komandan pasukan yang akan mendampingi para raja yang akan pergi ke medan perang Para utusan tersebut juga menjelaskan strategi yang akan mereka lakukan yaitu Mulai dari membagi pasukan utama menjadi dua Meningkatkan penjagaan di gerbang kota serta rencana pergerakan yang akan mereka lakukan Di Aula Istana Kerajaan Huo, Keraja Huoyan, Jenderal Huo R, serta para menteri dan tetua klan Huo duduk dengan tenang Di tengah-tengah mereka, duduk pria tua berambut putih dengan perawakan yang gagah Matanya yang tajam menatap semua orang dengan tenang Sebagai orang yang pernah berjasa bagi Kekaisaran Dongnan dan pernah menjadi Jenderal Utama Mendiang Kaisar Dong Wancheng Dia akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri Kekaisaran Dia adalah Huo Buzang, seseorang yang ahli dalam tata pemerintahan dan strategi perang Paman Buzang, dalam hal ini, apa tindakan kita? Tanya Huo Yan pada Sang Menteri dengan hormat Yan R, pertama kita harus meningkatkan penjagaan Selain itu, jika kita tidak ingin terlibat, maka kita harus diam Tetapi jika kita ingin terlibat, maka aku sarankan kalian untuk membantu Kerajaan Sin Paman, mengapa Paman menyarankan hal yang demikian? Tanya Huo Yan Huf, Huo Buzang mendesah panjang Yan R, Dong Sianzai sudah bersikap terlalu jauh Sebagai seorang Kaisar dia harus segera dihentikan Selain itu, dia juga sudah tidak menganggap keberadaanku Matanya yang tajam lalu menatap ke arah Jenderal Huo Er Yan R, serta semua orang, berdasarkan informasi yang aku terima dari Huo Er Kerajaan Sin pasti akan memenangkan perperangan ini Ucapnya dengan tegas Sebagai seorang ahli strategi perang, pendapat Huo Buzang sangat dipercaya Sehingga semua orang di dalam ruangan itu tidak ragu menyatakan sikap untuk mendukung Kerajaan Sin Paman, bagaimana cara kita ikut bergabung dengan Kerajaan Sin? Tanya Jenderal Huo Er Huo Er, pimpin pasukan dan pergi ke Kaisaran Laporkan pada Jenderal Penjaga Kota Bahwa kalian datang untuk membantu pasukan Kekaisaran Saat pasukan Kerajaan Sin tiba Tugas utama kalian adalah melemahkan pertahanan gerbang kota Dan membiarkan pasukan Kerajaan Sin untuk masuk Tanpa memberitahu sekalipun Pihak Kerajaan Sin akan paham bahwa kita memihak pada mereka Tapi bagaimana jika Kerajaan Sin yang duluan tiba Huo Er, itu lebih baik Karena setidaknya pasukan kita tidak terbunuh menjadi umpan Jika mereka yang duluan tiba Segera temui Sin musuh dan nyatakan kesetiaan padanya Paman, jika demikian Aku akan segera bergerak Ucap Jenderal Huo Er dengan penuh semangat sambil berlalu meninggalkan ruangan tersebut Paman, apakah anda juga akan kembali ke Kaisaran? Tanya Huo Yan Yan Er, aku masih ingin beristirahat beberapa hari lagi Ucapnya sambil menyesap minumannya dengan tenang sambil melanjutkan perbincangan santai mereka Dan Nimin geser ceritanya tetua alurmu Di Gunung Siongshu, markas utama pasukan pisau perak Dong Lian duduk dengan wajah memerah saat menerima laporan dari para komandan pasukannya Satu persatu mereka terus melaporkan pekerjaannya Pemimpin, Raja Sin yang telah meningkatkan penjagaan di sekitar Gunung Tongshan, Gunung Tongjin dan Gunung Tongyin Apakah kita akan tetap melewati gunung tersebut? Tanya Komandan Jintan Dong Lian terdiam sambil menerawang Komandan Jintan Jalan tercepat memang dari ketiga gunung tersebut Jika kita melewati tempat lain, itu akan memantik kekacauan Pemimpin, lalu bagaimana? Tanya Komandan Souzen Komandan Souzen, lewati saja Gunung Tongshan Aku yakin dengan setengah pasukan kita yang ada Kita dapat menumpas sekte perisai tembaga Pemimpin, itu berarti kita akan menggerakkan setengah pasukan kita Benar, kita akan membagi pasukan menjadi dua kelompok Kelompok pertama akan pergi menuju kerajaan Sin Dan kelompok kedua pergi menuju ibu kota kekaisaran Pemimpin, sebaiknya kelompok kita bagi 80 dan 20% 80% menuju kerajaan Sin, sisanya menjaga keamanan ibu kota kekaisaran Aku rasa itu tidak perlu Aku yakin kerajaan Sin akan menggerakkan seluruh kekuatannya untuk pergi ke ibu kota Sedangkan pasukan yang ada mungkin hanya sisa remahannya saja Dong Lian lalu membawa para komandan tersebut menemui pasukan yang telah menunggu di halaman istana Di halaman istana, telah berkumpul 50 ribu pasukan yang menggunakan pakaian prajurit 50 ribu kekaisaran yang menggunakan topeng perak 50 ribu prajurit tersebut terdiri dari 1.000 tingkat dewa, 100 dewa tingkat bumi, 7 komandan yang merupakan kultifator dewa langit Sedangkan sisanya adalah tingkat rendah yang terdiri dari tingkat kaisar hingga tingkat spiritual Dong Lian lalu membagi pasukan itu menjadi dua kelompok Komandan Souzen dan Komandan Jintan, kalian akan memimpin 25 ribu pasukannya bergerak menuju kerajaan Sin ratakan kerajaan itu Sedangkan aku bersama 25 ribu pasukan akan menuju ibu kota kekaisaran Baik, jawab komandan Souzen dan Komandan Jintan bersamaan Bergerak, ucapnya dengan lantang Udara bergetar hebat, Jendral Souzen dan Jendral Jintan beserta 25 ribu pasukan lalu bergerak meninggalkan tempat itu Seperti kerumunan lebah, pasukan itu melesat ke langit, lalu bergerak menuju ke kerajaan Sin Setelah pasukan yang dipimpin oleh Komandan Souzen dan Komandan Jintan meninggalkan markas tersebut Dong Lian lalu membubarkan 25 ribu pasukan yang tersisa Silahkan beristirahat, saat ini kita sedang menunggu utusan yang dikirim ke pihak kekaisaran Kita akan bergerak saat mendapat perintah dari Yang Mulia Kaisar Dong Sianzai Mimin geser ceritanya Gunung Siongsu, 2 jam kemudian setelah Komandan Souzen dan Komandan Jintan meninggalkan Gunung Siongsu Buong, buong, duar, ledakan keras bergema dan mengguncang wilayah Gunung Siongsu Tidak lama kemudian, muncul 7500 tingkat dewa yang dipimpin oleh Sin Mosu menatap ke arah Benteng Batu yang merupakan markas utama pasukan pisau perak dengan beringas Siapa kalian yang begitu lancang memasuki Gunung Siongsu tanpa izin? Teriak Dong Lian tiba-tiba keluar dari Benteng Dong Lian, hari ini kamu harus membayar kejahatan yang telah kamu lakukan Selain itu, aku tidak perlu izin darimu, sama seperti dirimu yang selalu mendatangi kerajaan kami tanpa izin Kedatangan Sin Mosu bersama 7500 kultifator dewa tersebut benar-benar mengejutkan semua orang Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Dong Lian, aku Sin Mosu datang ke Gunung Siongsu ini untuk meratakan dan mengubahnya menjadi padang pasir Apa? Dia Sin Mosu, Dong Lian serta semua pasukan prajurit pisau perak begitu terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Sin memiliki pasukan yang begitu kuat Apakah benar, ini adalah pasukan kerajaan Sin? Ucap para komandan ragu Semua orang yang ada di tempat itu mulai ketakutan Secara kuantitas pasukan pisau perak begitu luar biasa Tetapi secara kualitas mereka sangat lemah Dong Lian, aku akan menguburmu di tempat ini Ucapnya sambil melesat menyerang Wus, wus, duar, duar Suara ledakan bergema saat pukulan mereka berdua beradu Duar, duar Gunung Siongsu yang menjadi markas pasukan pisau perak ini menjadi medan pertempuran Bersama 7.500 tingkat dewa Sin Mosu mulai menyerang 25.000 pasukan pisau perak dengan brutal Gunung Siongsu bergetar hebat dengan dentuman ledakan terus bergema Suara pertempuran tersebut terdengar berapa kilometer hingga menarik perhatian semua orang yang ada di kota-kota kecil yang ada di sekitar gunung itu Mimin geser ceritanya Di kota Meigu, yaitu sebuah kota kecil yang ada di sekitar gunung Siongsu Di kamar penginapan Kakak, apa yang terjadi? Ling Er, kurasa mungkin kakek Mosu telah menyerang tempat itu Kakak, apakah kita akan memeriksanya? Tentu saja, Ling Er, mungkin kita tidak terlibat secara langsung Tetapi kita dapat memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan baik Jika demikian, kita tidak perlu menunda lagi Ucapnya lalu keluar dari kamar penginapan Di lantai dasar penginapan Para tamu yang datang Terlihat begitu tegang dan penasaran dengan apa yang terjadi di sekitar gunung Siongsu Dengan tenang, Kim Ruo dan King Ling meninggalkan penginapan itu dan pergi ke arah pusat pertempuran Di gunung Siongsu Tempat itu begitu kacau Pertempuran hebat itu memporak-porandakan seluruh wilayah gunung Ribuan pendekar tingkat rendah dari pasukan pisau perak terus berjatuhan dengan cipratan darah dan raungan kesakitan Tiba-tiba, dari atas langit Kim Ruo dan King Ling muncul lalu dengan tenang menyaksikan jalannya pertempuran Kakak, sepertinya ada yang ingin melarikan diri Ucap King Ling sambil menunjuk beberapa prajurit pasukan pisau perak yang ingin meninggalkan arena pertempuran Dengan tenang, Kim Ruo membuat segel tangan dan menciptakan mantra formasi kubah langit Wung, jaring kemasan muncul dari langit lalu membentuk kubah Sus, jaring kubah itu lalu menutupi seluruh wilayah gunung Siongsu Sin Mosu dan Dong Lian beserta pasukannya begitu terkejut Ada pihak ketiga, ucap Dong Lian sambil terus melancarkan serangannya Dari jauh, Sin Mosu dapat melihat prajurit pisau perak yang akan melarikan diri Dan berusaha menerobos jaring emas tersebut berubah menjadi kabut darah Pemimpin Dong Lian, ini adalah mantra formasi yang pernah muncul di sekte perisai tembaga Ucap beberapa prajurit yang selamat dalam pertempuran di gunung Tongshan sebelumnya Apa ada yang tahu bagaimana menghancurkan mantra formasi ini? Para kultifator tingkat dewa, hingga tingkat dewa langit yang berada di sisinya menggelengkan kepala Pemimpin, ini adalah mantra formasi tingkat dewa, bahkan aku tidak mengerti bagaimana cara merusaknya Satu-satunya cara adalah membunuh orang yang menciptakan mantra ini Tetapi permasalahannya kita tidak mengetahui siapa yang menciptakannya Dan kita akan semakin kesulitan jika yang menciptakannya berada di luar kubah Ucap seorang komandan yang merupakan seorang ahli mantra formasi Ah, ternyata kita terlalu meremehkan kerajaan Sin Jika demikian tidak ada jalan kembali Sin Mosu yang menyadari bahwa mantra formasi tersebut untuk menahan prajurit pisau perak yang akan melarikan diri begitu senang Pasukan, jangan sisakan satu orang pun dari pasukan pisau perak yang bernafas Suara lantang Sin Mosu menggema Sin Mosu keparat, aku akan membunuhmu Teriak Dong Lian sambil mengirimkan serangan terkuatnya pada Sin Mosu Dong Lian, dari awal aku memang tidak ingin membunuhmu dengan cepat Karena aku ingin melihat dirimu menyaksikan pasukan pisau perak yang kamu bangun musnah di depan matamu Ucap Sin Mosu sambil tertawa dengan lantang Dalam pertempuran tersebut Sin Mosu terus mengulur waktu dan menghindari serangan yang dilancarkan oleh Dong Lian Dong Lian, apakah hanya ini kekuatan pisau perak yang kalian banggakan itu? Aku tidak menyangka ternyata pasukan yang ditakuti oleh semua kerajaan ternyata begitu lemah Ucapnya terus memprovokasi Dari 25 ribu pasukan pisau perak, dalam waktu 3 jam kini tersisa 8 ribu saja Bahkan yang tersisa merupakan para kultifator tiga dewa dan tingkat spiritual Mata Dong Lian memerah Semua yang telah direncanakan untuk menghancurkan kerajaan Sin dan mengambil pilar giyok hijau Seng Zhang Ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Dia tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Sin ternyata memiliki kualitas pasukan yang begitu luar biasa Matanya yang tajam menyaksikan pasukannya terus berjatuhan dari langit menumpuk dan bergelimpangan di sekitar pegunungan Siong Shu Yang membuatnya semakin marah adalah kehadiran mantra formasi kemasan yang menutupi seluruh pegunungan sehingga mereka tidak dapat pergi untuk menyelamatkan diri Gunung Siong Shu menjadi kebanggaannya Serta ditakuti oleh semua orang yang ada di kekaisaran Dong Ngan kini telah menjadi ladang pembantaian pasukannya sendiri Hingga menjelang sore, pasukan yang ada di sisi Dong Lian kini hanya tersisa 800 orang Sedangkan di pihak Sin Mosu, mereka hanya kehilangan 900 orang saja sehingga masih ada 6.600 orang Pasukan kerajaan Sin yang dipimpin oleh Sin Mosu adalah kumpulan para kultifator tingkat dewa Mereka menyerang dengan formasi serangan cincin naga yaitu membentuk lingkaran yang terus bergerak Mereka yang terluka masuk ke tengah lingkaran formasi untuk memulihkan diri Sedangkan yang pulih akan kembali melanjutkan pertempuran Dengan seperti itu kekuatan mereka tetap terjaga Adapun mereka yang telah tewas merupakan para kultifator dewa tingkat dasar Dong Lian, sudah waktunya kamu menyusul pasukanmu Ucapnya sambil mengeluarkan pedang biru kemasan yang merupakan senjata dewa langit tingkat menengah Wong, aura penindasan keluar dari pedang itu Sin Mosu melesat ke arah Dong Lian sambil melepaskan tembakan angin Duar, suara ledakan bergema dengan keras saat kebasan angin yang dilepaskan oleh Sin Mosu beradu dengan pukulan yang dilepaskan oleh Dong Lian Buong, buong, duar, kedua kultifator dewa langit tingkat dasar itu bertempur dengan ganas Di satu sisi, Dong Lian yang mengandalkan kekuatan tenaga dalam murninya semakin lama semakin terdesak Kebasan angin pedang sueluo yang terus dilancarkan benar-benar telah menguras kekuatannya Bajingan, pedang biru kemasan itu benar-benar menguras kekuatanku Umpat Dong Lian sambil menggunakan sisa kekuatannya untuk menghindar Ruo R, benar-benar jenius karena telah mampu menyempurnakan pedang ini menjadi sangat luar biasa Ucap Sin Mosu penuh semangat dan bangga menatap pedang sueluo yang tergenggam erat di tangannya Aura ini, Sin Mosu terkejut dan menyadari aura padang biru kemasan tersebut ternyata hampir sama dengan aura jaring kemasan yang menutupi pegunungan Siong Shiu Bocah itu, ternyata dia mengikutiku dan membantu dalam pertempuran ini Batinnya senang, duar, ledakan keras saat pedang sueluo mengenai tubuh Dong Lian dan merusak armor yang dipakainya Kebasan pedang itu juga melempar tubuhnya terbang hingga menghantam tebing gunung Bang saat, ucapnya sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya Tanpa memberikan kesempatan pada Dong Lian untuk bangkit, Sin Mosu memberikan serangan beruntun Dong Lian, sambut kematianmu Selas, kebasan pedang sueluo sekali lagi mengenai tubuhnya Sus, darah segar menyembur dari luka tubuhnya yang terngangah Ah, ucapnya terhuyung-huyung dengan tatapan nanar Sin Mosu, kau, selas Bayangan pedang melesat mengenai lehernya Buk tubuh dan kepala yang terlepas roboh ke tanah yang disertai dengan darah yang menyembur Dengan tenang, Sin Mosu mengambil kepala Dong Lian lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan Tidak itu saja, dia juga mengambil cincin penyimpanan yang ada di jarinya Matanya yang tajam menatap sisa prajurit pisau perak yang masih bertahan Jangan biarkan satupun yang tersisa Suara tegasnya memberi perintah Dari atas langit, King Ruo dapat menyaksikan jalannya pertempuran sambil menjaga mantra formasi kubah langit Setelah semua pasukan pisau perak dimusnahkan, kubah jaring emas yang menutup pegunungan Siong Shulenya Ling Er, mari kita pergi Ucap King Ruo sambil membawa King Ling pergi Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Sin Mosu lalu minta pasukannya untuk menjarah tempat tersebut Mereka menjarah apa saja yang dapat mereka ambil Selain itu, Sin Mosu memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat tersebut dan mengibarkan bendera kerajaan Sin Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax